bismillah, eh ketemu lagi selamat datang di content case di episode kali ini saya bersama dengan doktor Hazwi, mantap, dok lanjut yang kemarin part kedua, yang pertama kita ada bahas apa itu soal hernia dok, itu gimana dok lanjutannya dok sedikit ringkasan aja yang kemarin supaya nggak lupa, kan ada empat grade nih hernia itu, yang pertama reponible, dia bisa keluar masuk, yang kedua irreponible, dia nggak bisa keluar masuk, jadi dia benjol terus, tapi nggak ada keluhan lain sekarang yang kita mau bahas itu yaitu ingkar serata sama serang mulata, ingkar serata, dia bisa keluar, tapi dia nggak bisa masuk lagi, terus ada keluhan ileus, keluhan di bagian perut, dia muntah, dia nggak bisa BAB, itu kuncinya jadi kalau misalnya dia ada benjolan nih, hernia di biji, terus dia nggak bisa BAB, ada muntah, ada mual, itu udah ingkar serata itu, ingkar serata itu harus? hernia, letaknya dimana misalnya, misalnya hernia di biji ya, berarti skrotum hernia skrotum sebelah kanan atau kiri, kanannya dextra, yang tipe ingkar serata, gitu dok, ini saya kayak gini nggak apa-apa ya, santai nggak berulang ya, nggak apa-apa dok, mantep, sembari ngulis dokter ya, ya gitu bro nah yang satu lagi kan tadi, apa tadi Tri, serang mulata ya, serang mulata, itu udah fase yang paling terakhirnya deh, yang fase yang paling gawatnya karena dia udah kecepit, habis itu peredaran darahnya juga mampet, karena saking serang mulit, namanya serang mulata, itu serang gulit serang mulat, itu kan menjepit, gitu, nah sama nih, tangan kita aja kalo nggak dikasih darah 5 menit aja biru kan iya bener sama pun juga begitu, sesuatu yang masuk ke dalam itu tadi, misalnya usus-usus kejepit terus, udah, biru, gitu, itu yang paling bahaya jadi kalo misalnya ada benjolan nyeri, jangan tunda-tunda langsung masuk ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit, KGD nah bawa KGD bawa KGD oh, berarti penyebabnya, yang bisa sampai parah begini, karena dia didiemin atau gimana? iya, satu karena didiemin, yang tadinya dia reponible kan, bisa keluar masuk, jadinya dia terlalu banyak yang masuk, jadi kejepit bisa ya, yang kedua, karena ada tekanan di perut, jadi dia batuk kronis, batuk terus, jadikan tekanan di perut berulang-ulang oh, gitu kan, jadi ketekan-tekan terus ke dalam bejolannya jadi masuk, bisa batuk kronis atau ngeden ngangkat berat oh, iya, ngangkat berat apa namanya work out work out, tapi yang posisinya salah, gitu, karena posisi-posisinya tuh gak asal ngangkat-ngangkat beban aja kalau sepedahan? sepedahan enggak oh, enggak, sepedahan aman sepedahan enggak, itu aman, sepedahan sepedahan aman aman, sepedahan, gitu tri nah dok, penanganan pertama saat hernia kejepit tuh gimana dok? oke, nah misalnya nih, orang yang udah punya hernia, pasti dia ngerasanya tuh, ah udah nanti aja orang gak nyeri nanti aja orang gak sakit, gitu kan nah dia ke dokter kalau sudah sakit, which is kalau misalnya sakit itu berarti udah serang ulei ya kan hal yang pertama, kita logika aja, dia masuk ke suatu benjolan, benjolan ada di bawah, misalnya di biji kan dia kena gravitasi tuh, kita mengharapkan supaya dia bisa masuk lagi jadi, posisinya harus lebih tinggi daripada perut oh gitu aja mikirnya, misalnya nih, ya kan jadi supaya dia masuk, supaya dia lebih nyaman juga pada saat di bawah ke rumah sakit, posisinya harus kaki lebih tinggi daripada perut kaki lebih tinggi daripada perut kayak orang mau hamilan ya kayak mau lahirandeng oh gitu ya gitu ya posisinya itu perlangan pertamanya paling itu sampai berapa lama kak? ada durasinya atau gimana? as soon as possible kalau udah serang ulata, secepat mungkin bawa langsung ke IGD karena itu bahaya karena kan usus gak dapat peredaran darah yang lancar kan? dia gak dapet peredaran darah apapun yang terjepit itu gak dapet peredaran darah karena dia terjepit sama fasianya sendiri gitu, inguinal ringnya itu nah, paswa penyembuhannya itu berapa? kira-kira terlopasi nah, tergandung dari grading-gradingnya kalau dia serang ulata karena otomatis dia disitu udah ada lokal infeksi ya karena ususnya udah terjepit tergandung berapa cepet yang kita siap untuk operasi itu ya kalau dia udah lama terus ususnya pecah di dalam kantongnya jadinya lama aduh sembuhnya lebih lama dibandingin operasi hernia yang yang biasa, yang reponible gitu kalau reponible kan bersih semua tuh kantongnya kita angkat, ditutup gak ada kontaminasi dari yang lain gak ada VSS gak ada ini bersih dah pokoknya jadi sembuhnya lebih cepet sedangkan kalau yang serang ulata atau yang inkarserata aja gitu ya dia udah ada keluhan yang gak bisa BAB tadi itu jadinya lukanya jadi lebih kotor aduh secara mikroorganisme ya gitu yang serang ulata lebih bahaya lagi gitu jadi kalau emang punya hernia punya turun berok itu jangan tunda-tunda karena takutnya terjepit ya oh gitu lebih baik lebih cepat ya dong ditangani lebih baik dan operasinya jadi lebih nyaman sembuhnya lebih cepet gitu gitu sih namun kadang-kadang kan kita ada benjolan di sini kalau gak sakit gak ada atur gitu suka gitu ya kadang kayak bukan ngeremain mungkin lebih ngerasa ah yaudahlah biasa ini karena dia karena waktu juga sih mungkin terpapar sama kerjaan harus kerja juga kalau di operasikan berarti harus libur seminggu gitu misalnya oh seminggu dong misalnya kalau misalnya dia ada serang ulata bisa seminggu bisa lebih jadi kalau yang biasa 3 hari aja udah pulang oke nah dokter dari pas penyembuhannya itu dia bisa aktivitas lagi tapi gak bisa yang kayak berat-berat yang kayak tadi yang dokter sebut itu ya iya jadi misalnya dia kerjaannya ngangkat berat udah gak bisa ngangkat berat lagi disarankan untuk tidak lah 3 bulan lah 3 sampai 6 bulan nanti dia akan balik lagi ada muncul ke gitu lagi atau kalau apa si pasiennya misalnya pada saat masa recovery dia ngangkat beban yang terlalu berat jebol bisa hah iya karena kan itu kantongnya ditutup dijahit terus dipasang penguat namanya mesh mesh hernia nah itu kalau misalnya pasiennya masih batuk 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 nggak bisa jebol lagi gitu serem banget temen-temen gitu loh temen-temen kalau ada benjolan sedikit ya segera dipiksain ke dokter lah kita gak tau itu nanti jadi apa kan hmm jadi sekian untuk konten kes yang lumayan amat singkat karena dokter Azwin mau yah dia sibuk banget lah pokoknya hahaha mau operasi lagi tri iya dia dokter Azwin iya tri udah nyebutin waktunya nih saya lah dok gini yang ngilip-ngilip ke dokter nih besok sama dokter Azwin dokter Azwin dokter Azwin itu yang mana ya dokter Azwin itu yang fansnya banyak loh fansnya banyak ya iya suka goyang-goyang kan hahaha ntar dia kalau diomongin kadang biasanya nongol dok iya ini nongol depan kita lagi digangguin kita hahaha dokter Azwin iyaaa hahaha ada dokter Azwin sebelah temen-temen jadi kita ngomongin oke sekian gitu video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf jika banyak-banyak salah atau urayan yang kita sampaikan kurang berkenan sampai ketemu lagi di content case berikutnya Tri Hartanto pamit Dr. Azwin pamit nah nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati